Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian apa kabar mudah-mudahan senantiasa sehat pada kesempatan hari ini dan kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial singkat bagaimana cara melakukan aktifasi e-fin yang sudah kita dapatkan seperti yang seperti yang kita ketahui untuk mendapatkan e-fin sendiri ada dua cara baik melalui online ataupun offline dan biasanya kalau untuk mendapatkan secara offline mendaftarkan langsung seperti itu ke kantor pajak nanti akan mendapatkan bentuk e-fin nya seperti ini ya teman-teman sekalian nah oke kita langsung saja untuk bagaimana cara mengaktifasi e-fin ini supaya kita dapat lakukan jadi kenapa perlu diaktifasi karena eh setelah diaktifasi maka kita akan dapat menggunakan e-fin ini untuk melakukan seperti laporan pajak kemudian membuat e-billing pajak dan sejenisnya poinnya yang berhubungan dengan perpajakan seperti itu sehingga semua kita dapat lakukan secara online baik sebelumnya saya ingatkan teman-teman jika dirasa channel ini bermanfaat mohon dukungan untuk subscribe like share dan komentarnya dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru Oke kita langsung saja ya jadi teman-teman sekalian perlu yang pertama disiapkan tentunya e-fin nya sendiri seperti ini nah ini e-fin nya teman-teman harus siapkan itu yang kedua adalah teman-teman masuk ke halaman djponline.pajak.go.id setelah masuk ke halaman login seperti ini teman-teman bisa langsung klik menu disini ada belum registrasi maka teman-teman bisa klik disini menu ini nanti selanjutnya kita coba masukkan untuk NPWP nya jadi untuk aktifasi sendiri ini sama antara aktifasi baik e-fin perusahaan maupun e-fin badan caranya sama nah setelah kita masukkan NPWP nya maka kita langsung masukkan saja setelah itu teman-teman bisa masukkan kode keamanan yang ada di menu login ini selanjutnya klik submit oke kita diarahkan ke dalam ke dalam ini registrasi akun seperti ini menu registrasi akun seperti ini selanjutnya disini akan ditunjukkan bahwa disitu ada nama secara otomatis yang sudah terdaftar kemudian alamat emailnya kemudian kita membuat password password ini nanti berguna untuk kita dapat masuk ke dalam djp online kemudian konfirmasi masukkan kode keamanan selanjutnya setelah semua sudah dirasa sesuai maka kita klik submit sukses registrasi berhasil dilakukan silahkan cek email pada kotak masuk utama atau kotak masuk lainnya nah selanjutnya kita coba cek email teman-teman cek emailnya langsung oke kita refresh saja disini ada email dari e-filing djp online dengan subjek aktifasi maka disini ada keterangan registrasi akun identitas pengguna kemudian disini untuk pertama kali Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu silahkan klik tombol di bawah ini untuk mengaktifkan selanjutnya teman-teman klik aktifkan akun oke kita di akhirnya disini ada keterangan sukses akun Anda berhasil diaktifasi silahkan klik tombol OK untuk ke menu login nah kita diarahkan langsung ke dalam menu login kita coba akan masuk login ke dalam djp online nya pertama kita masukkan dulu NPWP selanjutnya kita masukkan sandi yang tadi kita sudah bikin masukkan capcah nya masukkan capcah nya selanjutnya klik login oke usahakan untuk koneksi internetnya stabil agar proses aktifasinya lancar seperti ini nah teman-teman sekalian saat aktifasi selesai dan berhasil maka kita dapat masuk ke dalam djp online seperti ini ada menu informasi profil kemudian lapor layanan dan di dalam menu-menu ini teman-teman sekalian nanti bisa melakukan terkait pelaporan apapun yang berhubungan dengan perpajakan baik teman-teman sekalian mudah-mudahan ini berguna mudah kita dalam hal perpajakan baik mungkin itu saja seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh